Sambut indahnya dunia baru penuh warna Sepanjang hari selalu tampil percaya Dipancarkan persona kulit wajah dan rambut indah Bersih sehat dan bercahaya Natasha Peramatan dengan bahan alamnya Bapak beteknologis Natasha, Natasha Wujudkan mimpi kita Wajah dan rambut indah bercahaya Natasha, Natasha Selalu mengerti kita Pasti aman dan paling terpercaya Natasha, Natasha Nature meets technology Dimana-mana Natasha ada untuk kita Selalu beri layanan timah Natasha Peramatan dengan bahan alamnya Bertadu teknologi Natasha, Natasha Wujudkan mimpi kita Wajah dan rambut indah bercahaya Natasha, Natasha Selalu mengerti kita Pasti aman dan paling terpercaya Natasha, Natasha Wujudkan mimpi kita Wajah dan rambut indah bercahaya Natasha, Natasha Selalu mengerti kita Pasti aman dan paling terpercaya Natasha, Natasha Mikronik teknologi Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel Di video kukul ini aku mau bikin video yang sesuai kalian inginkan Saat interview ya di Natasha Skincare Dan 10 pertanyaan ini sering banget ditanyain saat interview Atau ditanyain oleh HRD Natasha Buat yang lagi cari videonya Jangan skip ya, tonton terus sampai akhir Check it out Nah pertanyaan yang pertama itu Kalian disuruh jelasin tentang diri kalian Disini kalian jangan sekali-kali jelasin latar belakang atau silsilah keluarga kalian ya Cara jawaban yang benar adalah Nah jika kalian itu seorang fresh graduate atau baru lulus ya Kalian jelasin aja perkenalan diri dulu Aku beri contoh ya Nama saya Anika Ningdia Syubisavitri Saya seorang fresh graduate Saya lulusan dari SMA PGRI 1 Wiradesa Saya memiliki semangat kerja yang tinggi Mampu bekerja dalam tim ataupun individu dan disiplin serta jujur Itu guys kalau yang kalian fresh graduate Tapi kalau yang untuk berpengalaman adalah Dan kalau yang untuk berpengalaman Kalian perkenalkan nama juga Nama saya Anika Ningdia Syubisavitri Saya lulusan SMA PGRI 1 Wiradesa Saya sudah berpengalaman kerja di salon kecantikan Di mefa salon Hayamuruk Pekalongan selama 2 tahun Dan sebelumnya saya juga pernah memiliki pekerjaan di suatu klinik kecantikan di Pekalongan juga Dan saya memiliki kepribadian yang ramah Jujur Serta bersemangat kerja yang tinggi Dan mempunyai motivasi yang sangat kuat dalam pekerja Dan saya mampu bekerja dalam individu ataupun dalam tim Dan untuk pertanyaan kedua Biasanya HRD tanya Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Kalian langsung aja jawab ya Berikut aku kasih contohnya Nah jika kalian daftar atau lamar kerja di Natasha Skincare Kalian jawab aja begini Natasha Skincare itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Kecantikan atau klinik kecantikan Dan mempunyai sabang yang sudah banyak banget di Indonesia Di situ juga ada konsultan medisnya Dan ada beberapa staff-staff yang menonjang perusahaan tersebut Maka dari itu saya ingin bergabung dengan perusahaan ini Kurang lebihnya seperti ini Dan pertanyaan yang ketiga adalah Biasanya ditanya begini Mengapa kalian ingin melamar pekerjaan di perusahaan kami? Jawabannya yang benar kurang lebih seperti ini ya Natasha Skincare itu adalah perusahaan yang sudah memiliki nama baik Dan juga sudah besar di masyarakat Bekerja dalam tim Akan menambah ilmu dan juga kemampuan Serta pengalaman saya dalam bekerja saat nanti Dan untuk pertanyaan keempat Biasanya tanya begini Mengapa anda keluar dari perusahaan yang sebelumnya? Atau pekerjaan yang sebelumnya? Jawaban yang benar kurang lebih seperti ini Perusahaan yang sebelumnya sudah memberi saya pengalaman Tapi jika saya masih tetap berada di pekerjaan yang sebelumnya Atau di perusahaan sebelumnya Itu tidak akan lebih baik Dan tidak akan menambah ilmu Ataupun wawasan untuk diri saya sendiri Maka dari itu saya ingin bergabung di Natasha Skincare Yang sudah memiliki nama baik dan sudah besar di masyarakat Itu akan menambah ilmu dan juga pengalaman Dan juga wawasan untuk saya bekerja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!